Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan saya kembali lagi di channel firmanpat full hari ini kita kembali lagi belajar javascript teman-teman dan seluruh itu jangan lupa di subscribe, like, share komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua baik kita lanjutkan saja ya baik hari ini kita akan belajar javascript kita akan buat project kecil-kecilan teman-teman ya nah ceritanya kita akan memanggil atau membuat ya sebuah objek di dalam objek ya disini kita punya array sorry, objek objeknya itu ini nama property sorry, property-nya ini nama nama property-nya name dengan nilainya ninja can age 14 favoritnya kita buat objek baru jadi ini kan favorit itu adalah property nilainya adalah objek nah itu bisa banget teman-teman ya oke misalnya ini food ramen spot pingpong color-nya hijau muda terus nah untuk mengakses objeknya misalnya disini kita punya objeknya karakter teman-teman ya dengan nilai property-nya favorit dan nilainya adalah objek ramen nah untuk memanggil ramen ini sebenarnya gampang sekali kita bisa panggil console.log nah kita ketik yang pertama adalah objek terluar yaitu karakter kan nah konstan karakter terus objeknya apa ini nya property-nya favorit terus yang kita ingin panggil kan ramen berarti titik lagi nah ini property-nya apa yaitu food nah nanti akan keketik adalah ramen teman-teman oke oke mudah sekali ya nah kita praktekkan saja misalnya kita ingin membuat ini objek di dalam objek teman-teman ya jadi ini property-nya business hours dimana nilainya kita akan berikan semacam objek ya nah nilainya adalah opening disini opening property-nya opening dengan nilainya 10 0 0 nah kita kasih koma selanjutnya nilainya yang kedua adalah closing teman-teman oke dipisah dengan titik 2 jangan lupa oke closing-nya 20 0 0 dan di menggunakan string ya disini diinduktikannya oke ini adalah objek property-nya opening dan closing dengan nilainya 10 dan 20 nah terus print nama oke nah disini tinggal console log nah kita pakai backstick teman-teman ya disini nama namanya siapa nanti kita ketikan namanya adalah proget berarti kita akses dengan cara pakai dollar terus kurung-kurung awal buka yang kita dimulai dari cafe titik name berarti oke teman-teman ya titik koma jangan lupa oke terus ini kurung-kurung awal tutup nah kita cek dulu kalau usahanya kita perbaiki lagi oke udah sesuai nah sekarang print jam dari jam sekian sampai jam sekian oke kita console log pakai backstick kita copy aja ininya nah jam dari jam berapa dari jam pakai dollar nah karena jam ini ada di paling dalam kita mulai dari cafe dulu ya constantnya cafe teman-teman dimulai dari jam berapa oh iya cafe terus business hours ininya property-nya yang akan kita panggil nah di dalam business hours kan ada jam dari jam bukanya berapa jam bukanya berarti titik opening opening kan turun-kurung awal tutup nah ini pun yang ini sama sebenarnya sampai jam sekian nah kita copy aja sih biar gampang ya kita copy terus ini sampai jam tinggal ganti jadi closing ini kita play oke berhasil ya dari jam 10 sampai jam 20 oke udah berhasil kita kirim nilai dari opening harus diberi string oh iya harus diberi string teman-teman jam berapa nih opening nilai dari opening harus diberi string 10 titik 2 bukan titik sorry ini juga titik 2 ya oke bukan titik ya oke teman-teman berhasil ya itu cara untuk memanggil objek ya di dalam objek jadi mudah sekali kita hanya tinggal menambahkan instruksi untuk pemanggilannya dari yang paling luar yaitu constant kp terus propertinya name nah terus misalnya kalau ini propertinya constant kp propertinya business hours dan yang kita panggil adalah openingnya kalau ini closingnya oke teman-teman kita lanjutkan untuk objek di dalam objek ini nah sekarang kita akan belajar ini masih latihan untuk memperkuat pemahaman kita terhadap javascript kita gampung dengan ifden kita gampung dengan yang lain gitu teman-teman ya dengan nanti bisa nambah pemahaman kita oke sekarang kita akan tambahkan propertin menu kita tambahkan misalnya kita punya menu kita punya constant kp nih ya namanya proget miss hournya tadi udah kita ketikan kita juga punya menu menunya apa aja menunya itu terdiri dari kopi teh dan kue coklat berarti ini terdiri dari beberapa objek nih eh sorry beberapa properti berarti disini bentar bentar ini oh enggak ya nilai constant kp berisi array untuk constant tersebut dengan nilai string string sebagai berikut oh iya ini string teman-teman jadi di dalam string gini aja deh ya nah isinya itu copy copy berisi string berarti gini oke copy kalau array kalau array itu dia tandanya pakai kurung siku teman-teman ya jadi bukan pakai kurung kurawal kita coba dulu deh ya oke usah kita perbaiki lagi terus ini kue coklat oke titik koma ini masalah internet bentar teman-teman ya oke kita lanjut disini kita kasih titik koma dulu kita coba dulu ya terus oh iya yang diharapkan kayak gini teman-teman jadi yang diharapkan adalah nanti nama progress jam dari 10 sampai jam 20 menu favoritnya ini keluar semua nih menu rekomendasi copy teh kue coklat oke menu rekomendasi nanti yang keluar adalah menu rekomendasi copy teh coklat jadi ini kita akan memanggil memanggil isi dari menu teman-teman ya nah isi misalnya menu satu menu dua dan menu ketiga oke berarti kita pakai for nih pakai for let i sama dengan satu jadi kita manggil karena dia memanggilnya semua jadi bisa aja sih manual ya bisa banget manual teman-teman misalnya cara pertama kita bisa manual console log misalnya nah kalau manual kan kayak gini terus kita pakai ini terus ini teman-teman nah cafe misalnya terus menu menu nya dari 0 kita coba dulu ya kalau manual ini internetnya oke baik teman-teman oh iya ada yang lupa ini tadinya ada titik koma kita hapus titik komanya teman-teman karena ini di dalam di dalam objek ya jadi gak perlu pakai titik koma ya karena ini udah dipisah dengan koma terus ini juga koma berarti ini gak usah titik koma ya oke selanjutnya kalau ini manual sekali lagi kalau bisa manual kan bisa banget nih kan misalnya copy teh kue coklat nanti kalau manual kayak gini kan nah kalau manual itu bisa banget pakai cara gini oke ini kalau manual kita manggil menu rekomendasinya tuh sama aja kan tapi masih ingin gak teman-teman ya jadi kalau ada cara lain agar kita bisa tidak manual seperti ini yaitu menggunakan for ya dimana kita tinggal ganti aja nilai dari 0 nya menjadi i oke teman-teman nah caranya adalah disini kita kasih for dimana dimulai dari let i sama dengan 0 berarti dimulai dari 0 terus terus kita kasih disininya adalah i nya kurang dari nah kurang dari panjangnya array ini ya copy teh kue coklat berarti ini tuh sebentar kita kasih 3 ya karena ada 3 1 2 3 terus titik koma i nya selalu bertambah nah terus kita ini aja dulu ya ini kita copy kita hapus dulu yang ini teman-teman oke ini kita ganti menjadi i nah ini sama aja kayak ngulang ini kan kayak ngulang penulisan copy menu nanti ini dimulai dari 0 indeks ke 0 terus indeks ke 1 indeks ke 2 ya indeks ke 0 kan copy indeks ke 2 teh esor indeks ke 0 1 indeks ke 0 itu copy indeks ke 1 itu teh indeks ke 2 nya kue coklat kita play lagi kita cek oke bisa teman-teman ya kita kirim dulu oke ada kesalahan lupa jadi copy menu slanks jadi ini kita tidak perlu menggunakan 3 ternyata teman-teman oke jadi kita bisa menggunakan ini jadi biar otomatis saya lupa ya kp menu slanks ini sama ini sama aja kayak kita ngambil panjangnya array disini teman-teman gitu ya ngambil banyaknya array disitu kita cek dulu play dulu kita kirim oke berhasil teman-teman ya oke jadi itu adalah cara untuk mengaplikasikan objek nilai objek di dalam objek gitu teman-teman ya dan kita memanggil objek yang di dalam gitu dengan hanya menambahkan titik aja gitu ya dan dimulai dari yang paling luar terus kita aplikasikan dengan for dengan tidak manual satu-satu teman-teman oke ya itu aja mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar terus kalau ada yang masih bingung juga bisa tanyakan di kolom komentar dan itu aja dulu jangan lupa di subscribe like share komen video ini saya firma patlurohman undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati